Halo Cui, selamat datang kembali di channel Review Murahya Di video ini aku akan membandingkan Oppo A16 6x128 yang lagi banyak dijual baru dengan harga 1 jutaan dengan Oppo A16 yang original Di sebelah kiri ini ada Oppo A16 yang original, ini memorinya 4x64 Kemudian di sebelah kanan ini adalah HP Oppo A16 6x128 yang lagi banyak dijual baru dengan harga 1 jutaan Atau biasa kita sebut aja Oppo A16 Refarbis Garansi gak resmi kayak gitu Kira-kira sejauh mana sih perbedaannya antara yang original dengan Refarbis gak resmi kayak gini Simak video ini sampai habis ya Oke, untuk Oppo A16 yang Refarbis Garansi gak resmi ini, sebenarnya HP ini penuh tipu daya cuy Ya misalnya kayak gini, di memorinya ya yang pertama itu memorinya disini dituliskan 6x128 di boxnya Ya kalian coba lihat di boxnya 6x128 ya, kemudian di tentang ponselnya juga 6x128 akan aku perlihatkan Nah kita ke pengaturan terus ke bagian tentang telpon atau tentang ponsel Nah kalian coba lihat memorinya ini 6GB RAM, kemudian ROMnya 128GB Tapi ini penuh tipu daya banget, aslinya ini cuma 3GB RAMnya cuy Kita coba lihat pakai aplikasi DevCheck Pertama-tama pakai DevCheck ya langsung ke hardwarenya aja Kita lihat untuk memori RAMnya ini aslinya cuma 3GB, kalian lihat 3GB RAM, kemudian ROMnya cuma 32GB kayak gini Biar pasti kita cek pakai aplikasi DevCheck info lainnya, kita pakai AIDA64 ya Kita masuk ke AIDA64, langsung aja kita ke sistemnya Nah ke sistem kita coba lihat memori RAMnya ini terpasangnya juga cuma 3GB doang Kemudian internalnya juga cuma 32GB, tapi disini terbacanya 19,57GB Ini kan penuh tipu daya banget, biar lebih pasti lagi kita pakai aplikasi satu lagi yaitu CPU-Z ya Kita masuk ke CPU-Z, langsung aja ke bagian device kayak gini Nah untuk device-nya kalian coba perhatiin baik-baik ya Ini total RAMnya 2802MB atau 3GB Kemudian internal storage-nya juga terbaca cuma 19,57GB doang Ya ini artinya HP-nya ini penuh tipu daya banget ya Ini mungkin di tentang ponselnya ini di-edit biar supaya kelihatan gede gitu 6x128 Biar konsumen itu tertarik gitu Tapi aslinya cuma 3x32 doang Ya tapi gak semuanya kayak gini sih Ada yang 4x64, ada yang 4x128, ada yang 3x64, ada yang beneran 6x128 Ya tergantung nanti kalau kalian beli HP yang kayak gini, kalian dapat yang kayak gimana Kalau beruntung kalian bisa dapat 6x128 Tapi kalau gak beruntung dapat kayak punya aku ini Sedangkan untuk Oppo A16 yang Ori ini memang original ya cuy Kalian coba lihat memorinya 4x64 kayak gini 4x64 saat aku cek pakai aplikasi DevCheck juga pasti 4x64 ya Kita ke DevCheck kayak gini, langsung ke hardware-nya aja Nah kalau yang Ori di-check itu pasti sesuai cuy Kalau di tentang ponsel 4x64 di-check juga pasti 4x64 Kalian perhatiin RAMnya 4GB, ROMnya 64GB kayak gini Biar tambah pasti kita pakai aplikasi AIDA64 juga Kita masuk ke AIDA64 langsung ke sistemnya juga Kalian coba lihat kalau yang original terbacanya RAMnya juga 4GB Nah kalian perhatiin baik-baik ini 4GB RAM kemudian internalnya 48,69GB Ya ini maksudnya 64GB tapi memang kebacanya segini ya kalau 64GB itu Nah kalau Oppo A16 yang Ori kayak gini kalau ditawarkan memori 4x64 berarti kalau dicek pakai aplikasi DevCheck AIDA64 juga terbaca 4x64 Sedangkan untuk yang Reverbis garansi gak resmi ini ditawarkannya 6x128 saat dicek malah 3x32 Ya ini memang penuh tipu daya banget sih yang 6x128 harga murah garansi gak resmi ini Ya aku cek di toko resminya Oppo di Tokopedia juga gak ada sih Oppo A16 yang 6x128 Aku nemunya di Tokopedia website resmi cuma lihat yang 4x64 doang kayak gini Selanjutnya untuk layarnya aja juga udah kelihatan beda banget sih Kalian coba perhatiin baik-baik kontrasnya ya Kedua HP ini yang kiri ini original yang kanan ini Reverbis Kontrasnya ini beda banget ya Kalian coba lihat yang original itu kontrasnya agak kekuning-kuningan gini Sedangkan yang Reverbis gak resmi ini kontrasnya kebiru-biruan cuy Ya kontras kayak gini kalau untuk kesehatan mata sih sebenarnya kurang bagus cuy Lebih bagusan yang kontras agak kekuning-kuningan kayak gini Biar adil kita maksimalin aja cahayanya ya Ini kita maksimalkan cahayanya ini udah adil kan Kalian coba lihat kontrasnya yang Ori kekuning-kuningan Sedangkan yang Reverbis kebiru-biruan Ya untuk perbedaan selanjutnya itu ada di bagian pengaturan dan pembaruan perangkat lunak cuy Di bagian pembaruan perangkat lunak ini penting banget kalian perhatiin ya Kita sama-sama masuk ke bagian pembaruan perangkat lunak Nah ini, ini penting banget nih Untuk yang original ini masih dapat update Sedangkan ini kalian coba lihat update terakhirnya itu 2022 bulan 12 Sedangkan yang Reverbis ini update terakhirnya itu bulan 7 tahun 2021 Ini udah gak dapat pembaruan lagi cuy Kalian lihat gak dapat pembaruan lagi Sedangkan yang original ini pembaruannya terakhir bulan 12 tahun 2022 Ini masih dapat pembaruan software di bagian pengaturan Nah kalau yang Reverbis gak resmi kayak gini Kalau misalkan gak dapat pembaruan Sebenernya kita masih bisa update dengan cara download filenya di website resminya OPPO ya Tapi ini sangat beresiko banget Sebaiknya kalau kalian beli yang Reverbis gak resmi kayak gini Gak usah di update-update cuy Karena resikonya itu banyak banget Aku pernah update Reverbis gak resmi OPPO A31 Saat aku update layarnya ini jadi gak bisa terang Image-nya jadi nul atau image-nya hilang Kemudian software-nya jadi error Nomor modelnya dan lain-lain itu ada yang hilang Pokoknya jadi gak lengkap kayak gitu cuy Tapi untuk internetan punya aku itu masih bisa ya Asalkan baseband-nya itu gak hilang Tapi kalau baseband-nya sampai hilang itu ya resikonya lebih banyak Gak bisa buat internetan cuy Nah jadinya kalau kalian beli yang Reverbis harga 1 jutaan 6x128 garansi gak resmi nih Ya kalian jangan sekali-sekali upgrade software-nya Karena itu sangat beresiko banget cuy Ini saran dari kuajah Tapi kalau kalian tetap mau update ya resiko tanggung sendirilah Perbedaan selanjutnya yang kerasa kurang enak nih Di HP OPPO A16 yang Ori dengan yang Reverbis gak resmi kayak gini tuh Bodinya cuy Bodinya kalau yang resmi ya yang original itu Ini kerasa solid banget kalau digini-gingiin Itu kerasa padat gak ada kopong-kopongnya Gak ada rongga-rongganya Tapi kalau yang Reverbis gak resmi kayak gini Itu kerasa ada rongga-rongganya cuy Kerasa ada rongga-rongganya dan ini kerasa gak padat banget Nah kayak gini Ini kan bunyinya kelihatan ya Bunyinya kedengeran ini bunyinya gak ada rongganya Tapi kalau yang original ini padat banget Nah kalau yang original kalau kita beli masih baru Tentunya rapat semuanya ya cuy Rapat semuanya Gak ada rongga-rongga dikit pun kayak gini Ini pokoknya bodinya mantep banget kalau yang original Sedangkan kalau yang Reverbis gak resmi ini Kalian coba lihat Ini aku baru beli beberapa hari ya Ini kalian lihat kan ada rongganya dikit disini Tapi untuk yang samping kanan samping kiri Ini masih oke banget Masih rapat tapi di bagian bawah ini agak kurang rapat Gimana gitu Ya intinya finishingnya beda banget Antara yang Ori dengan yang Reverbis gak resmi kayak gini Finishingnya terkesan lebih asal-asalan ya Karena gak rapat kayak gini Sedangkan kalau yang original rapat semuanya Oke selanjutnya kita bandingin dari segi boxnya ya Untuk boxnya itu kita bandingin Nah untuk box yang Ori ini di sebelah kiri Sedangkan yang box Reverbis di sebelah kanan ini Untuk box yang Ori ini ada tulisan memorinya Di pojok kiri atas ini ada tulisan memori RAM dan ROMnya Kalian coba lihat RAM 4GB RAM 64GB ya Sedangkan yang Reverbis ini gak ada Kemudian box di samping kanan ini tulisan Oppo-nya juga beda Kalian lihat untuk Oppo yang Ori itu di pojokan sini Kemudian yang Reverbis gak resmi ini ada di tengah-tengah Kemudian di samping kiri boxnya juga beda Untuk yang Ori ini tulisannya Oppo A16 Sedangkan yang Reverbis gak resmi ini tulisannya Oppo doang kayak gini Di bawahnya juga beda Ini yang Ori ada barcode-nya Kemudian yang Reverbis gak ada Kemudian di bagian atasnya juga beda Yang Ori ini pasti ada bekas-bekas segel kayak gini Ini ada bekas segelnya kayak gini Kalau yang Ori dan ada barcode-barcodenya Sedangkan yang Reverbis gak ada sama sekali Jadi dari boxnya aja udah kelihatan banget cuy Kemudian kita coba bandingin untuk kelengkapannya ya Kelengkapannya kalau yang Ori itu charger-nya dikasih charger Ori Yang tentunya berat banget Ada kartu garansi Kita coba lihat yang Ori dulu Nah yang Ori kayak gini Untuk kelengkapannya Ada kartu garansinya juga ya Kalau yang Ori kita coba lihat Kita fokus ke kartu garansinya aja cuy Nah ini kayak gini Ini kartu garansi atau buku panduan Ini buku panduannya Kemudian kita cari kartu garansinya Kita cari kartu garansinya cuy Nah kalau yang Ori ada kartu garansinya Kayak gini ya Kalian coba lihat ini ada kartu garansi Kalau yang Ori Kalau kita beli yang Reverbis gak resmi 6x128 harga 1 jutaan ini Kita gak akan dapat kartu garansinya Oke kita coba lihat dulu aja Kita buka-buka juga untuk yang Reverbis gak resmi ini Nah untuk bukunya cuma dapat buku kayak gini doang ya Bukunya kayak gini doang nih Ini sedangkan buku panduannya aja udah beda tipe Ini malah tipe Oppo 1802 Ya kayak gini Oppo 1802 Sedangkan untuk Oppo A16 itu Oppo 2269 Oke ya Jadi kalau kalian mau beli Oppo A16 yang original Itu pasti kalian dapat kartu garansi resmi dari Oppo nya cuy Kalau beli yang 6x128 Reverbis gak resmi kayak gini Dapatnya cuma kayak gini doang Kemudian untuk kelengkapan chargernya itu juga beda ya Untuk yang Ori pasti kita dibekali dengan charger Ori Kalau kita beli yang Reverbis gak resmi kayak gini Ya kebanyakan sejauh wakuan boxing AP kayak ginian Itu chargernya dikasih charger gak Ori ya Chargernya itu kebanyakan ringan banget Dan kalau diketok-ketok kayak gini Suaranya kayak Oppo gitu chargernya Kalau yang kayak ginian Oke ya jadi kayak gitu Dari kemasan boxnya dan dari kelengkapannya Selanjutnya kita bandingin segi kameranya ya Untuk kameranya kayak gini Kita coba bandingin Nah kamera belakangnya coba kalian lihat baik-baik Ini aku setarain ya Aku setarain Ini warnanya beda banget kan Untuk yang original ini kalian lihat Warnanya ini bagus banget yang Ori Sedangkan yang Reverbis ini malah agak ngeblur-ngeblur gimana gitu Walaupun kalau kita cek di aplikasi Davis Info Resolusi kameranya sama Tapi kualitasnya itu beda banget cuy Nah kalian lihat kualitas kameranya beda banget Walaupun umpamanya kita cek Pakai aplikasi Defcheck Atau AIDA64 Atau dan lain-lain ya Selanjutnya kita coba kamera depannya Untuk kamera depannya kayak gini Untuk kamera depannya sama-sama bagus sih Ini jujur aja kamera depannya sama-sama bagus ya Kayak gini Untuk fokusnya juga sama-sama enak Dimainin Tapi keduanya ini Untuk video resolusinya Kamera depan dan kamera belakang Mentoknya cuma di 1080p 30fps doang Ya untuk cara membedakannya Antara HP Oppo A16 yang Ori Dengan yang Reverbis Kayak gini aku akan buatin video tersendiri aja ya Karena kalau dibandingin di video ini Gak masuk banget Karena video ini cari perbedaannya doang Bukan cara membedakannya ya Kalau cara membedainnya Aku akan buatkan video tersendiri Sebenernya ada dua cara sih Yang bedain antara HP Oppo A16 yang Ori Dengan yang Reverbis Ada dua cara Yang pertama itu kalian bisa cek lewat email info Yang kedua itu kalian bisa cek di website resminya Oppo Nah itu cara yang paling tepat sih Kalaupun kalian beli HP itu gak ada boxnya Tapi kalian bisa cek dengan cara itu Nah kalau misalkan HP Reverbis kayak gini Dijualnya itu batangan lah Misalkan dijual batangan Kita kan gak tau ya Kita gak bisa lihat HP ini dibuat dimana Boxnya juga kita gak lihat Nah caranya itu kita bisa cek pakai email info Atau di website resminya Oppo secara langsung Kalau yang original dijual batangan kan juga kayak gitu tadi ya Kita bisa ceknya lewat nomor emailnya aja Di email info Atau di website resminya Oppo secara langsung Oke selanjutnya untuk spesifikasi lainnya sih Kalau di cek di aplikasi devcheck kayak gini Sama-sama aja ya Misalkan di bagian hardwarenya langsung aja Nah kita ke hardware Nah untuk chipsetnya ini sama-sama pakai Mediatek Helio G35 Untuk aplikasinya 12nm Corenya sama-sama 8 core Untuk frekuensi maksimal atau clock speed maksimalnya ini Sama-sama 2,33Hz GPU-nya juga sama GPU PowerVR Ogoo GE8320 OpenGL-nya juga sama ES3.2 Selanjutnya untuk tampilan layarnya ini juga sama Dengan resolusi 1600x720 pixel Dengan kepadatan layar 269 ppi Untuk frame rate-nya juga sama-sama 60Hz Sama-sama gak support dukungan HDR Kemudian untuk memorinya ini tadi ya Memorinya itu yang ori ya asli 4x64 Ya kalau di aplikasi ini 4x64 Sedangkan yang refurbish itu 3x32 Nah kayak gini Padahal di tentang ponsel 6x128 Di boxnya 6x128 Jadi gak sinkron banget Penuh tipu daya juga memorinya Ya selanjutnya untuk sistem Androidnya Juga sama-sama pakai Android 11 Tapi untuk pembaruannya lebih tinggi Yang original daripada yang refurbish Selanjutnya untuk baterainya Kita coba lihat Baterainya ini sama-sama 5000 mAh ya Nah yang ori ini charger counternya itu Di 3650 mAh Sedangkan yang refurbish cuma di 1300 mAh doang Ya selanjutnya sama aja ini Kameranya kalau di cek di aplikasi ini Sama aja 13MP kamera belakang Dan 8MP kamera depan Tapi saat diuji coba kameranya itu Kualitasnya berbeda Lebih bagusan yang ori daripada yang refurbish Selanjutnya untuk sensor Sama-sama aja sensornya gak ada perbedaan Giro nya juga sama pakai virtual Giro OMP pseudo Giro Kayak gini Ya Giro nya masih sama-sama software ya Belum Giro hardware kayak gitu Oke selanjutnya untuk yang terakhir Kita bandingin multi-tosnya ya ya Di kedua HP ini Sama-sama masuk ke aplikasi multi-tos tester Ini juga multi-tos tester Nah yang ori ini di sebelah kiri Sedangkan yang refurbish di kanan ya Kita yang ori dulu ini bisa sampai 10 tos Dan tosnya stabil banget Sedangkan yang refurbish juga sama 10 tos dan tosnya stabil banget kayak gini Ya walaupun kontras layarnya beda Tapi untuk multi-tosnya sama-sama dapat 10 tos Masih oke Ya jadi gitu aja untuk perbandingan HP Oppo A16 yang ori Dengan HP Oppo A16 refurbish yang penuh tipu daya ini Ya semoga video perbandingan ini bermanfaat Kalau kalian mau beli Oppo A16 Sebaiknya lebih berhati-hati Kalau kalian memang menginginkan Oppo A16 yang ori Karena sekarang ini udah banyak beredar Oppo A16 yang kayak gini juga Yang 6x128 refurbish garansinya gak resmi ya Oke jadi gitu aja untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe dan terima kasih